Di sebelah kiri, ingat, sepeda motor itu wajib dilahir sebelah kiri, bukan di tengah atau di kanan, atau bukan bergandengan-gandengan. Ya, kemarin di jembatan Gergazi ada dua orang bersepeda motor anak SMP, gara-gara saya dunggu itu bercerita sambil bersepeda motor akhirnya kecerakaan. Mungkin mudah-mudahan beliau-beliau cepat sehat, ya. Jadi jangan sampai anak-anak kami kena kecelakaan, karena ingat ketika nanti anak-anak kami cari kerja, Anda sudah cacat, maka perusahaan akan sangat sulit untuk menerimanya. Jangankan perusahaan, jangankan untuk institusi kepedisi yang tentara, perusahaan swasta juga akan berpikir seribu kali untuk menerima, mohon maaf, orang cacat, gara-gara kecelakaan. Jadi jangan sampai. Oke ya? Setuju? Oke. Baik, mungkin sedikit lagi, tolong aja dari kami, ada sedikit tambahan dari Bang Arti. Silahkan, Bang Arti. Baik. Saya tambahkan sedikit. Yang pertama, terhitung hari ini, sampai tanggal 20 Februari, dilaksanakan di seluruh Indonesia operasi keselamatan lancang kuning 2023. Jadi, Bapak-Ibu, apapun tidak, lengkapi semua kendaraan, lengkapi helm, yang utama helm. Ya, adik-adik juga ya, kalau keluar pakai helm. Sebenarnya kan belum ada SIM, belum boleh ya, Bang, harusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini sedang ada penghapusan denda pajak, Pak. Untuk kendaraan yang mati lama-lama, jadi tidak ada dendanya dihapus. Beritahu orang tuanya mungkin ada waktu masa COVID kemarin, tak sempat bayar atau tak ada dana. Sekarang ada penghapusan denda pajak, yang matinya lima tahun, tidak bayar denda lagi. Yang matinya dua tahun, pokoknya saja dibayar. Dan biaya balik nama, dihilangkan. Kalau misalnya masih nama orang, langsung balik nama. Bebas, biaya balik namanya. Samsa di sini ada, Pak, ya? Di Rombai. Kalau kurang jelas, boleh menghubungi ke Samsa Rombai. Sampai di sini, Pak.